Udah simpan semua buktiknya. Gimana dong? Hai, gimana? Masih banyak di sini buktiknya. Aduh, jangan dulu deh. Nanti acak biar ramek. Masih 400 orang. Yang gak suka dengan bioskop, Mami Block ya. Ini juga LBT. Blokir. Gak boleh ya, harus puji-puji. Rekaman soal dokter informan Mami. Oh, ini ada yang ngomong halu. Oke, ini di-block dulu. Sebentar. Nah, ini. Di sini harus puji-puji ya. Penasaran kan? Penasaran kan? Ya dong? Jadi, si dokter itu tidak mau membongkar semuanya. Tapi, Mami sudah simpan semua buktiknya. Nanti, kalau seandainya dokternya udah gak kuat lagi, mungkin baru Mami mau nanti disuruh speak up gitu. Ya, anak-anak online? Yakin nih, Gorilla. Lu bilang gua halu. Yakin? Malu loh loh kalau gua buka ini semuanya. Malu loh. Emang bedanya penggelapan dana sama uang yang dia... Contoh gini. Kalau dijadiin disebut tol. Nih, bedanya apa sih? Coba ya. Mami gak tau nih. Bedanya apa? Mungkin bahasa penggelapan dana yang dipikir si dokter itu adalah... Dia tidak menggelapkan dana. Gimana? Maksudnya gini. Uang 700 juta itu nyata. Nyata ya. Ini demi Allah, demi Rasulullah. 700 juta itu nyata. Dia memang tidak bayarkan ke si dokter. Gitu loh. Nah. Mungkin tadi kan... Ada yang konfirmasi ke Mami. Mami, jangan bilang penggelapan dana. Karena memang dia gak gelapkan dana. Nah. Yang ada adalah dia tidak bayar uang krim distributor sebesar 700 juta. Gitu loh. Dia tidak bayar uang krim sebesar 700 juta. Bedanya apa? Mami, coba. Bedanya apa? Penggelapan atau bukan? Nah. Jadi uang distributor itu tidak sampai kepada si dokter dari si Gorgor. Gitu loh. Tapi krim-krimnya itu udah dijual dan duitnya itu udah dipakai. Udah dipakai buat belanja-belanja, shopping-shopping di Turki. Gitu loh. Bukannya dia balikin moda. Nah. Mungkin penggelapan apa bedanya penggelapan dana sama... Ya mungkin si dok. Menggelapan dana namanya. Mami gak tau. Mungkin tadi kata... Naksudnya gini. Kata si dokter. Mami jangan bilang penggelapan dana. Kayak gimana gitu. Nah. Mami gak ngerti nih. Kalau Mami sih anggap itu adalah penggelapan dana. Karena uang 700 juta dari distributor yang dia anggap dia jadi distributor Bogor. Itu tidak sampai ke rekening klinik. Gitu loh. Gimana maksudnya? Aku gak tau nih. Ya. Aku gak tau nih. Apa mungkin dokternya terlalu baik. Atau gimana. Kalau menurut Mami sih mungkin terlalu baik dan masih menutup-nutupin gitu ya. Tapi kalau ke Mami sih. Mami sudah ada bukti yang... Ya kalau seandainya nanti kan Mami gak takut juga Mami kena jerat hukum ya. Karena Mami juga ada bukti yang sangat konkret disini. Gitu loh. Anilep. Apa bedanya nilep? Penyalahan gunaan dana boleh. Penyalah gunaan dana. Gitu loh. Nah. Penggelapan dana gak? Tapi kalau kalian komen ke dokter. Dok. Si Gorilla ada gak penyalahan gunaan dana sebesar 700 juta. Tapi kemarin Mami dikonfirmasi. Dia baru bayar 300 juta. Berarti masih ada sisa 400 juta. Nah. Baru dikonfirmasi ke Mami itu ya. Coba kalian komen. Tapi kalau seandainya si dokternya juga masih gak. Gak iyain. Masa Mami? Pastilah gak mungkin gak gitu. Cuman tadi dia bilang. Mie jangan bilang penggelapan dana. Gitu loh. Ya. Paham gak? Gitu. Jadi Mami gak tau nih apa arti dari penggelapan dana atau juga uang distributor yang ditilep sama si Gor-Gor. Gitu loh. Penyalahan guna dana lebih bijak nih. Oke. Penyalahan gunaan dana. Bukan penggelapan dana. Oke. Bukan penggelapan dana. Ya Mami gak paham ya. Intinya adalah mungkin tidak boleh mengatakan penggelapan dana. Tapi mungkin penyalahan guna dana. Sama aja sih. Aduh urusannya sama lu apalah. Urusannya sama lu apa? Ini gue blokir lu supaya lu gak ada urusan disini. Biar aja Mie itu kan urusan dia. Lah dokternya curhat sama Mami gimana sih lu? Jadi uang si Waring pun. Itu namanya Munafik ya. Iya. Bener. Gitu loh ya. Dan kami itu yang mendengarkan itu bukan satu dua orang. Bahkan ada Gandhi, ada Fahri, ada Atta. Gitu loh. Gimana tak ceritanya? Duit 700 juta semana ya Mie? Gak tau tanya aja si Gor-Gor. Pantes Gor-Gor tiba-tiba mentor tahun ini. Iya jadi mungkin yang dikomentar oleh si dokter itu adalah bukan bahasa penggelapan dananya. Tapi memang uang distributor tidak dibayarkan oleh si Wewe Gombel secara langsung. Eh Wewe Gombel sorry. Si Gor-Gor. Ngapain Wewe Gombel? Oke ya. Kalian ini ya kalau nggak ditunjuk ya. Besok pagi aku telepon lengkap tuh lah dok. Iya dok. Besok Mie tunggu ya. Kita ketemu M. Mie sekarang juga udah ganti sirikam. Betapa nggak tau terima kasih dan belakang jahat dilakuin. Belakang aku terlalu parah sekali. Nih ya. Kalian selalu bilang mana bukti. Mana bukti. Sebenarnya Mie nggak mau bawa-bawa. Cuman karena tadi Mie baca DM kalian bilang bukan penggelapan ini ya. Nih. Betapa aku nggak tau. Betapa nggak tau niat. Betapa nggak tau terima kasih dan jahatnya dia lakuin di belakang aku terlalu parah sekali. Itu aja deh intinya. Ya. Kasian dokternya. Tuh. Paham? Paham? Ini aja satu. Satu aja. Kalian bilang buktinya dimana dokternya curhat. Betapa nggak tau terima kasih dan jahatnya dia lakuin di belakang aku. Terlalu parah sekali. Ini di atas ada, di bawah ada. Gimana? Kalian bilang. Kalian bilang. Mami justru kasihan sama dokter gitu loh ya. Karena apa? Karena dia terlalu baik sekali. Gitu loh. Terus kalian bilang. Gua halu. What the fuck? Hah? Black Widow kali ah. Post gimana nih? Kalian bilang. Mami halu. Itu sangkin baiknya dokter. Dia tidak mau ngasih tau. Paham? Kebalik gimana sih caranya? Gini. Kok kebalik? Nggak kebalik dong. Karena kan ini kan. Oh oke. Berarti begini. Nih. Begini ya. Nah. Hmm. Baca. Betapa gak tau terima kasih dan jahatnya dia lakuin di belakang aku. Terlalu parah sekali. Nah. Paham? Itu aja deh intinya. Itu dulu intinya. Nah. Masih gak percaya? Black Widow. Sang Chi. Masih. Masih. Hah? Masih gak percaya? Nah, gitu kebacangnya. 700 juta! Itu diambil, amas itu belum bayar. Masih ngelain bilang gue, halu. Si dokter terlalu baik sekali untuk membalas komentar bahwa dia tidak menggelapkan dana. Tetapi dia tidak membayar yang namanya. Dana distributor yang masuk ke dia tidak sampai ke si dokter. Paham? Udah kutunjukin buktinya ya. Masukin ke YouTube. Sebar luaskan. Gimana? Ayo, yang ngomong tadi halu, ayo. Ayo, yang ngomong halu tadi mana? Keluar dong. Tadi katanya, halu. Sekarang kok hilang? Ditunjukin buktinya kok hilang? Ayo. Mana? Nah, atis tas Birkin itu dia beli sama si NM. Ya. Belum dibayar. Sekian. Dan itu pun nyicil. Harganya 70 juta. Ya. Kalian tahu? Harga Birkin 70 juta selain second. Itu pun pasti stem lama. Stem lama. Ya. Mami itu gak mau mengada-ngada omongan. Kalau gak ada dari sumber mata air yang terpercaya. Ya. Memang maksud si dokter itu dia bukan menggelapkan dana. Tetapi memang dananya gak sampai ke si dokter. Paham? Sudah dicek sama si dokter. Dia baru bayar lagi 300 juta. Tinggal 400 juta lagi. Belum dibayarkan. Karena dia sudah membeli barang-barang branded. Dia sudah membeli barang-barang branded. Tahu kalian? Dia beli barang-barang branded untuk pamer mentor. Untuk melawan mami online. Ya tidak bisa. Itu tidak akan pernah terjadi. Pergaulan mereka itu war-war-war. Pergaulan mami itu sosialita. Beda kasta, beda kelas. Mami itu kastanya Brahmana. Dia itu kastanya Sudra. Alias Kembel. Gue sih percaya kalau mami ngomong. Tadi mami udah buktikan. Ya kan? Serem jer jangan dekat-dekat. Paham kan? Pantat cepat kaya. Uangnya hasil korupsi. Tapi tenang aja nana online. Itu yang namanya Alpat dia itu. Sudah dioprakredit ke namanya Randi-Randi itu. Randi-Randi itu. Yang sekarang sama teman di Bali. Memang nanti dia dijemput. Jemput ya nanti aku pulang dari Bali jemput ya. Memang dijemput sama supirnya si Randi-Randi itu. Nanti dia dijemput. Terima kasih telah menonton.